Oke, selamat malam semuanya Di video awal September ini Saya akan share Salah satu saham Dimana tempoh hari Saya juga sudah share Dimana video ini Portofilio saya di saham ini Di saham bumi sudah naik Di atas 100% Dan di hari ini Hari tanggal Tadi Sudah ada share Rilis laporan keuangan Dari bumi Di tanggal Sejak tanggal 31 Agustus Sejak 31 Agustus Kemarin Dan ini hasilnya dimana Laba dari Pendapatan dari si bumi Ini naik 100% Pendapatannya sendiri naik 100% Dan berefek ke Lainnya Net profitnya juga naik Pendapatannya sudah naik 100% Net profitnya itu Yang sebelumnya di angka 1 juta US Dollar Sekarang 160 juta US Dollar Ini luar biasa besarnya Luar biasa besarnya Nah ini kita bahas Satu persatu Kita bahas dikit-dikit Bumi ini Kalau kita lihat Asetnya Kasnya ini naik Naiknya lumayan juga Signifikan dalam 6 bulan terakhir Kalau kita cek Dari total kas Pakai ini Sudah Tercover semua Yang kasihnya dalam bentuk rupiah Sama dalam bentuk Dollar Yang di Dipegang Cash on hand Kalau yang di bank Itu paling tinggi Cina development bank Itu 118 juta US Dollar Mata uang asing Ada paling besar Itu Dutch Bank Terus Dollar Deposito Deposito Itu Perusahaannya Bumi Hanya dolar Dan juga Mata uang asing Dolarnya Sendiri Ini ada Di PT Bank BNI Tidak jauh beda Dengan yang Tahun kemarin Mata uang asing Ini yang banyak Di BNI Ada 13 juta US Dollar Ini Mata uang Dalam bentuk apa Nah ini belum Dijelasin ya Dijelasin Dalam artian Apa aja ya Apa aja Depositonya itu Tidak dijelaskin Oke Sebelumnya Dari asetnya sendiri Pertumbuhannya itu Mencapai Kalau kita hitung ya Oh sorry Cashnya Cashnya itu Dari 297143 Kurangi 220979 Dibagi 220979 Kali 100 Kenaikannya itu 34% Untuk si Cashnya sendiri Ini Sangatlah Besar Yang menarik Adalah pihutang Pihak pihutang Pihak ketiga ini Juga naik Hampir 100% Persediaan Turun Dikit Dan yang lain-lain Kalau dari liabilitas Ada beberapa Yang membuat saya Pribadi jadi Panik Yaitu ini Mana ya Beban Jangka Panjang ya Pinjaman jangka panjang Ini udah capai 1,8 miliar 1,16 1,16 1,6 Dan ini Berefek ke Liabilitas jangka pendeknya Gede banget Liabilitasnya itu 2,9 M Naik dari tahun sebelumnya Kalau kita lihat ya Oh iya Sorry ya Kalau misalnya Saya sambil menguap-muap Karena ini memang Tagnya Di tengah malam Oke Lanjut di pendapatannya Pendapatannya sendiri Ini naik 2 kali lipat ya 9,6 6,8 6,8 Dikurangi 4,2,1 8,6,3 5,4,6 Dibagi 4,2,1 8,6,3 Kali 100 Secara kalkulat Kenaikan labanya Salesnya itu 129% Revenue-nya Besar banget Nah yang mencolok adalah ini Bagian dari atas laban Itu entitas asosiatif Dan ventura bersama Itu naiknya Sama juga Luar biasa Di atas 100% Sebelumnya 88 juta US dollar Sekarang ada di 248 248 US dollar Ini luar biasa Kenaikannya Dan dia Net profitnya Ada di angka Sekarang ada di angka 167 Kalau kita hitung-hitung ya Profitnya dibagi dengan Salesnya ya 167 67 Eh 672 837 837 Dibagi Salesnya itu Ada di angka 968 968 688 893 Kali 100 Nah kenaikannya itu Net profitnya di angka 17% Which is good Ada poin-poin yang membuat Sabbing Yaitu ini bagian atas Entitas ini Kenaikannya luar biasa Lalu ada selisih Kurs ini Turun dan ini Jangan di hero Tidak usah di hero Kan ya Berdasarkan Ekonomi aja Ekonominya memang Lagi buruk ya Itu Lalu Perihal dari Salesnya ya Pendapatan Lalu kita lihat Di pendapatan Pendapatan paling banyak Di bumi itu Apa Lalu kita cek Pendapatan Ekspor 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 sama lokal Ini gak jauh beda Dimana kalau sebelumnya Di akhir Di tahun lalu Itu masih banyak Masih banyak Yang ekspor Kalau sekarang Sudah diturunin Bahkan lokalnya Lebih banyak Banyak banget Malah ini Terus Emas Itu ada di Bihak ketiga ini Juga naik Lalu Jasa ya Bihak ketiga ini Malah turun Kalau yang Pendapatan Di atas 10% Itu ada di Rewood Resort DMCC Sama PLN Sama Johnlin Tuh Dua nama Besar Disini Redwood Resort Ini saya kurang Tahu ya Secara pribadi Pengupas Dan penambangan Oke Nah ini Rinjian Pemasuk Yang memiliki Transaksi Lebih dari 10% Yaitu Ada Johnlin Sama Cakrawala Langit Sejahtera Itu mungkin So far Kenaikannya Luar biasa Dari segi Net profit Nanti Besok Kalau Tiba-tiba Ini saya akan Take di Hari Rabu Ini sudah Kamis Kalau Misalnya Hari Kamis Atau Jumat Saya Ada Post Lagi Ini mungkin Takut Takut Kalau Teman-teman Retail Terlalu Panik Dan tidak Mempersiapkan Sahamnya Apalagi Ini Bumi Saham yang Digadang-gadang Gorengan Juga Ini Agak Tricky Apalagi Kalau Teman-teman Trading Atau Invest Pasti Punya Risikonya Risiko Loss Risiko Waktu Itu Perlu Dipertimbangkan Oke Kalau Kita Lihat Memang So far Tidak Ada Yang Masalah Dan Oke-oke Aja Oke-oke Aja Liabilitas Jangan Terlalu Jangan Bahaya Jangan Bahaya Banget Itu Mungkin Itu Video Dikali Ini Kalau Ada Teman-teman Yang Request Bisa Tulis Di Kolom Komentar Oke See you Selamat Beristirahat Wah Tidak Bers Bers Cuk Bers 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 Selamat Selamat Hari Minggu Buat Sesuai dengan apa yang di pagi hari Marketnya drop Cuma tidak sesignifikan dari hari Senin kemarin ya Makin ke sini juga Drop tapi bisa dikatakan rebound Tapi tidak jelas juga Arab dari Selamat malam semuanya Ditaik 100% Pendapatannya sendiri naik 100% Dan berefek Ke Tidak Sisi 1 Bang BCI Sering ditambungin Oke Selamat Awal Agustus ya Jadi ada yang menahan Ada yang menahan Duh